Welcome to Jariplawices, pertandingan yang sangat spektakuler, jenius, cerdas, dan berstrategi yang sangat tinggi. Fabiano Karwana berasal dari Amerika, Grandmaster ya pastinya, melawan Mustafa Yilmaz berasal dari Turki, dan juga Grandmaster. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambah ilmu dari pertandingan-pertandingan yang beda dari seperti biasanya, ini saatnya. Siapkan konsentrasi yang tinggi, dan langsung saja. Fabiano Karwana memegang bidak putih dan Mustafa Yilmaz memegang bidak hitam. Karwana memulai dengan pion E dua langkah, dan dibalas oleh Yilmaz pion C dua langkah. Nah, terlihat pembukaan awal ini sangat sederhana dan berjalan dengan baik, tidak ada pembukaan yang salah di langkah ini. Dan saat ini, putih menaikkan pion D dua langkah, mengajak pertukaran, disambut oleh pion, kali ini kuda pukul pion. Hitam menaikkan kuda ke F6 dan mengancam pion yang ada di E4, lalu kuda naik untuk melindungi pion. Teman-teman, perhatikan pembukaannya ya, agar bisa berkonsentrasi dan menjadi pelajaran penting. Pada saat hitam menaikkan pion A satu langkah, maka telah terbentuklah pembukaan Sicilian Nadov. Putih melakukan penyerangan dan berusaha untuk membuka jalur gajah. Dan kali ini posisi kuda terancam dan berjajar ya, posisinya sekarang di jalur B. Gajah terus mengancam, menaik ke E6, dan kali ini gajah putih menaik ke E3. Gajah hitam menaik ke petak E7, persiapan rokade pendek, dan putih merespon menteri ke D2. Persiapan rokade panjang, setelah rokade pendek, maka putih melakukan rokade panjang. Biasanya teman-teman, jika rokade berlawanan seperti ini, maka pertempuran akan sangat gesit di jalur center. Terang saja, pion G telah dinaikkan dua langkah, dan kali ini masing-masing menaikkan dua langkah ya, di jalur pertahanan menteri. Putih terus memacu pion, mengusir posisi kuda, dan kuda bergeser ke H5, posisi kurang tepat menurut saya teman-teman, karena pergerakannya terhambat. Putih menggeser rajanya ke B1, lalu hitam menaikkan kuda ke B6, mengambil posisi ke C4. Putih, menteri bergeser ke F2, mengancam kuda, lalu kuda manuver, dan membalik mengancam gajah. Gajah pukul kuda, dan kali ini pion pukul gajah, sekaligus mengancam kuda. Karuana melakukan langkah spekulasi menaikkan kuda ke A5, terlihat seperti gratis, tetapi itu sangat berbahaya. Sama saja memakan racun, teman-teman. Baik, saya akan menjalankan apa yang terjadi apabila itu dimakan oleh menteri. Maka, gajah naik ke B6 dan mengancam menteri. Menteri punya satu pilihan, ke B4, lalu pion naik, selesai menteri. Maka dari itu, posisi yilmas tidak memakan posisi kuda yang beracun tersebut, teman-teman. Baik, kita kembali ke pertandingan aslinya. Setelah kuda naik ke A5, maka benteng bergeser ke C8. Lalu kuda naik ke D5, dan hitam memukul kuda dengan gajah. Kali ini gajah dipukul dengan benteng, mengambil posisi aman ya. Dan hitam mengajak pertukaran gajah disambut gembira oleh Karuana. Karuana, kali ini gajah dipukul oleh menteri. Dan benteng mengambil pion yang ada di D6. Hitam melangkah, mengajak pertukaran pion. Menaikkan pion F2 langkah, dan kuda manuver ke C6. Ingin sekali posisinya untuk berada di E7 ya. Kali ini dibendung oleh hitam, benteng bergeser ke jalur E. Dan menteri mengambil posisi yang tepat menurut saya teman-teman, ke C5. Lalu Yilmaz mengambil langkah aman, menggeser aja ke H8. Agar tidak ada skak dari kuda ya. Putih melakukan kuda ke E5, dan menteri mengancam. Putih memindahkan kuda ke jalur D, dan mengancam benteng ya. Beradu kualitas. Menteri pukul pion, dan mengancam benteng. Benteng bergeser ke C1. Hitam melakukan langkah. Menurut saya ini langkah yang salah ya teman-teman. Kuda langsung pukul benteng, maka hitam mengambil langkah, yaitu Yilmaz memukul pion dengan kuda. Sekaligus mengancam menteri dan benteng. Apa yang dilakukan oleh putih dengan langkah ini, teman-teman bisa tebak atau post dulu videonya. Langkah putih sangat brilian. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengetahui langkah putih? Ya, benar sekali jika kalian menebak benteng ke E6. Apabila kuda makan menteri, maka raja hitam akan mati, ataupun menteri akan mati. Baik, jika kalian bingung, kita berandai kuda pukul menteri dan benteng pukul benteng. Dengan kondisi ini, hitam hanya memiliki tiga langkah agar rajanya tidak mati. Yang pertama, menaikkan pion G satu langkah. Lalu kuda bergeser dan posisi skak dan raja mati. Yang kedua, raja bergeser mendekati kuda. Lalu langkah putih, menarik kuda dan posisi skak benteng. Hitam melangkahkan rajanya ke F7. Lalu kuda menggambit posisi raja dan menteri. Maka jelas di sini, hitam akan kalah. Karena kalah perwira ya, teman-teman. Dan yang ketiga, hitam melakukan membuka pion H untuk membuka pergerakan raja. Lalu kuda, skak dan raja tidak punya banyak pilihan. Naik satu langkah ke H7. Maka dari itu, langkah putih benteng ke G1. Ada ancaman skakmat benteng ke H8. Langkah apapun dilakukan hitam tidak akan bisa untuk menyelamatkan diri. Itu makanya sebabnya, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Yilmaz tidak melakukan langkah itu ya, teman-teman. Dan dia lebih memilih posisi ini setelah benteng bergeser ke E6. Mengancam benteng. Maka langkah yang dilakukan oleh Yilmaz adalah menggeser bentengnya ke jalur B. Tapi ternyata itu juga salah, teman-teman. Kondisinya memang sudah parah. Oke, teman-teman. Kalian bisa tebak kembali langkah putih. Apa yang dilakukan jika posisi seperti ini. Pause videonya dan temukan langkahnya. Bagaimana teman-teman? Baik, kita sesuaikan. Menteri ke E5 mengancam benteng. Dan di sini, Mustafa Yilmaz mengatakan menyerah. Karena tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan apabila benteng turun ke E8. Baik, kita akan berandai-andai. Apabila benteng pukul kuda, inilah yang akan terjadi. Maka posisinya benteng akan turun dan mengajak pertukaran. Hitam hanya mempunyai tiga langkah. Pilihan tiga langkah. Dan langkah itu adalah, yang pertama, posisinya. Hitam akan melakukan pemukulan benteng. Maka, menteri akan pukul benteng dan skagmat. Baik, kita akan melakukan inisiatif. Langkah yang kedua dilakukan oleh hitam adalah, menggeser raja untuk menjaga posisi benteng. Langsung saja, menteri naik satu langkah dan skag, raja bergeser, lalu benteng, pukul benteng, dan skagmat. Dan inisiatif yang ketiga adalah, membuka ruang. Yaitu, menaikkan pion H satu langkah. Sama hal yang seperti yang tadi, teman-teman. Dengan kondisi ini, benteng-pukul benteng, dan posisi skag, lalu raja naik ke H7. Lalu, menteri mengambil posisi yang tidak bisa diselamatkan oleh posisi hitam, ya. Karena menteri sudah menjaga laju pergerakan raja hitam. Apapun yang dilakukan oleh hitam, pasti akan mati. Kalian juga bisa pikirkan, jawaban itu pasti benar. Sekian dulu videonya, teman-teman. Semoga menjadi pelajaran penting bagi kalian. Dan akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa subscribe.